Rambut-rambut begini tuh bagusnya kalau kalian mau pakaiannya tuh rapih Pakaiannya rapi, terus pake sepatu, kemana-mana tuh harus rapih tuh Baru cocok rambut begini Buat kalian yang melas dandan, mendingan Ada yang bilang channel ini sangat bermanfaat dan mengedukasi Ada juga yang bilang channel ini pantas buat besar Dan tidak sedikit juga yang bilang channel ini jadi inspirasi bagi barber maupun haristelis di Indonesia Bahkan Asia Tapi faktanya 82% yang menonton tidak mensubscribe channel ini Artinya dari 100 orang yang menonton hanya 18 orang yang mensubscribe channel ini Jadi support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Agar channel ini bisa lebih berkembang dan menjadi nomor 1 konten cukur rambut di Asia Sebelum saya mulai video ini, ayo subscribe dulu Terima kasih Semoga yang subscribe tambah ganteng Oke halo teman-teman, balik lagi sama gue Jule Dan hari ini kita ada di bedah rambut Hari ini gue bakal bedah rambutnya Riki Harun Kebetulan kemarin abis potong di Hairnet Studio Dan kemarin gue sempet lihat videonya juga lumayan melejit Satu hari itu hampir 400 ribu views ya Dan emang dari kemarin sih banyak banget yang pengen minta di bedah rambutnya Riki Harun Dan Riki Harun ini udah masuk salah satu list gue karena dia itu dari dulu lumayan banyak ini ya Banyak diminta ketika ada customer potong rambut ke gue Ada yang minta rambutnya gaya Riki Harun Dulu itu waktu jaman-jamannya GGS Ganteng-ganteng Serigala Ganteng-ganteng swag? Bukan ya? Oh itu beda ya? Oke sebelumnya buat teman-teman yang mau cukur sama gue Silahkan langsung di follow di Instagram gue Dicek di Instagram gue Semuanya ada di sana Info jadwal cukur, alamat cukur, harganya dan lain-lain disitu Update hariannya juga ada di sana Jadi tinggal dibuka Instagram gue Terus di profile-nya itu ada Nanti di highlightnya ada semua infonya Oke di follow dulu Jangan lupa di follow Oke langsung kita bedah rambutnya Gak usah pake lama kita bedah rambutnya Riki Harun Jadi Riki Harun ini adalah artis yang Bukan artis ya Maksudnya aktor Aktor yang emang rambutnya itu dilihat banyak orang Di jadi apa ya Jadi trend center Rambutnya itu Selain Onat Ada Ariel Terus Riki Harun Nanti ada Adipati Kalau Adipati Dulu sih dia lebih suka gondrong ya Kalau dulu ya Dia sama rambut tuh gak terlalu ini Kalau yang gue liat ya Oke dan kita disini ada Riki Harun Dulu dia itu booming-boomingnya Waktu GGS tuh Banyak banget yang minta Bang potongannya Riki Harun GGS Riki Harun GGS Riki Harun GGS Jadi sebelum kita bedah rambutnya Kita lihat dulu Bentuk wajahnya itu kayak apa sih Riki Harun Seperti orang-orang ganteng lainnya Jadi kalau orang ganteng Orang-orang yang Mukanya itu enak dilihat gitu Mukanya proporsional semuanya Itu pasti bentuk mukanya itu oval Riki Harun itu bentuk mukanya oval Kita lihat disini Dia gak terlalu bulat Enggak terlalu segitiga Enggak terlalu oblong Diamond juga enggak Jauh banget Square enggak Jadi oval nih Kalau lihat Kita lihat disini oval itu Lihat di dagunya itu ada Ada belahan gitu Nah Nah Riki Harun itu punya belahan Di dagu Nih Ada sedikit belahan Agak bulat Cuman lebih Lebih banyak ovalnya Nah ini rambut ini bagus nih Zaman apa sih nih Gadis pemimpi Oke bentuk mukanya Udah pasti ya Kita lihat Orang-orang ganteng itu Bentuk mukanya Oval Atau Sedikit bulat Lavi oval gitu Ada yang diamond Dagunya Apa Rahangnya itu agak tegas Tapi kalau Riki Harun enggak Dia itu lebih Lebih oval Setelah itu kita lihat rambutnya Jenis rambutnya dia Gimana sih Oke jenis rambutnya dia itu Ini kalau kita lihat disini Dia tuh Lihat ada Ada lekukannya disini Cuman Tebel banget rambutnya dia Nih Tebel Jadi Rambutnya dia itu Tipe yang dua ya Yang dua itu ikal berarti Rambut-rambut gelombang Rambut-rambut berombak gitu Kemungkinan dia dua Yang A Dan Tebelnya itu lumayan Apa ya Rambut tipe 2 A itu Dan tipe rambut yang Siapa Riki Harun Tebel Terus nomor Nomor 2 A Itu Kalau dipotong Akan jigerak Bagian-bagian samping sini nih Tapi kalau Gondrong itu Biasanya dia Lebih ngembang Dan berombak Dia kalau pendek itu Kalau pendek Lebih lurus Nih Kalau pendek tuh Dia kelihatannya lurus Tapi kalau panjang Dia pasti Agak gelombang gini nih Tuh Tuh tebel banget rambutnya dia Rambut-rambut tebel tuh Kalau ini Warnanya Warnanya itu Hitam pekat gitu loh Tuh jadi Emang dasar Ini ya Mukanya bagus gitu ya Kayaknya di Model ini pernah Dikerli Dikerli pun Bagus gitu Ini juga Bagus Diturunin ke bawah Makanya Bentuk muka yang oval Itu dan Tegas gitu Itu lebih Enak rambutnya Di bentuk apapun Jadi Kita ulang lagi Bentuk mukanya itu Di oval Bulatnya sekitar 10-15% Bulatnya ada Di bagian sini Cuman Untuk keseluruhan Sisanya itu adalah Bentuk wajahnya Dia itu Oval Nah dan Jenis rambutnya dia itu Yang 2A Jenis rambut Ikal Gelombang Atau Berombak Cuman gak terlalu Yang B Kalau yang B itu Lihat Dia Lebih banyak Ikalnya Kayak rambut gue nih Kayaknya yang 2B Cuman lebih tipis Nah Reki Harun itu 2A Dan tebal Begitu Oke Langsung kemana nih Kita Kita lihat foto-fotonya Pas jaman Jaman GGS Dulu tuh Banyak yang minta Pengen rambutnya Yang mana ya Yang agak-agak Jatoh gitu Sampingnya loh Nah yang ini nih Jadi dulu Sempat ada yang minta Bang Model Reki Harun Dan mereka itu Pengen Bagian samping Sini Itu agak Jatoh begini nih Agak jatoh Begitu tuh Jadi ke samping Gini Kesamping Semuanya Terus di bagian sini Agak jatoh-jatoh Natural gitu Di Reki Harun Bagus Di Reki Harun Cuman Kalau di rambut-rambut Orang Yang apa ya Yang males dandan Males Berpakaian gitu Itu agak Jadinya malah Kayak jamet Jamet itu apa ya Jometal Dibilangnya kayak Kayak gak-gak cocok aja gitu Kalau kita yang males Berdandan Ini kalau Rambut-rambut begini tuh Bagusnya Kalau kalian mau Pakaiannya tuh Rapih Pakaiannya rapih Terus pake Sepatu Kemana Manaman tuh Harus rapih Baru cocok Rambut begini Buat kalian yang males dandan Mendingan Jangan Nih Rambutnya yang ini nih 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 Yang GGS Wow Nih Dia jadi serigala nih Potongannya itu Undercut Dan stylingnya itu Dia bisa Kadang Sideswip Kadang Sleekback Kadang Belah tengah Belah tengah tuh Maksudnya gak Gak di tengah ya Cuman Belahannya itu Agak kebelah Disini Jadi ada Belah dua Gak terlalu tengah Cuman gak terlalu Pinggil juga Gitu Nih Yang ini nih Nih Agak buram ini Jadi bagian samping Sininya Disisir ke Bagian kiri Dan bagian Bagian sini nih Yang Lebar kanannya itu Dikebelakangin Nah nanti Kalau dia gerak Nah yang bagian Kanan sini Bakal jatoh-jatoh Natural gitu Nah itu banyak Dulu tuh banyak banget Diminta Jadi itu nama Potongannya tuh Potongannya Undercut Jenisnya Undercut gitu Cuman stylingnya Bisa side swipe Bisa slick back Begitu Nih Dia mah Pantes-pantes aja Potong model begini Dan kita Akan bahas Ke rambut terbarunya Dia Yaitu Model mangkok Nih Jadi disini Gue nonton videonya Haned Studio Tempat Dimana gue Bekerja Di Jakarta Oke langsung disini aja Karena di depannya itu Banyak ngobrol Dan menentukan pola Kita lihat disini Jadi sebelumnya Gans Ini yang motong Namanya Gans Akeara Boy Dia juga punya channel youtube Namanya Gans Akeara Boy Dia itu seorang Tukang cukur Hip hop Jadi Di luar Cukur Dia itu seorang Rapper Atau penyanyi Hip hop Begitu Jadi disini Bagian pinggirnya Kita lihat Tadinya dia Berniat untuk Bikin taper Cuman Setelah gue lihat Makin kesini Nih di bagian bawah sini Disini bagian bawah sini Dia pake 0 Artinya Kalo di gradasi Kalo udah 0 Bisa dibilang Fade Zero fade Tapi masalahnya Dia bikin polanya Gak sampe ke atas Gak sampe ngelewatin Kuping Cuman di bawah kuping Disini nih Jadi polanya itu Temple Nih nih Bagian temple Ini nih Bagian temple nih Ini bagian temple disini Bagian temple nih Yang sekitaran kuping Nah dia gak ngelewatin Bagian itu Jadi gradasinya Dari 0 Tapi polanya itu Yang 0 Itu di bawah kuping Loh dia blending Mulai blending ke atas Pake Nomor setengah Lalu 0 Nah di bagian campang ini Di bagian campang ini Nomor 0 Cuman di bagian Ujungnya banget Gitu Di bawah banget Gak sampe ke atas Pokoknya Pokoknya Sekarang udah potong Bawahnya udah kelar Sekarang gue mau potong atasnya Oke Itu gue jadinya Nah Nih kita liat Ini rambut bawahnya 0 Terus disini masih ada garis nih Lama-lama tebal ke atas Nah Jadi si Guns ini emang Kalau nyukur Kalau di studio Itu orangnya yang Sangat enerjik Itu dia Banyak tingkah gitu Banyak tingkahnya yang positif ya Banyak tingkah Banyak gaya Tapi positif Bukan yang banyak gaya Lagu gitu Bukan Depan dihajar lurus Abis Potong Ini baru 10 Januari Baru 3 hari yang lalu ya Potongnya itu sekitar 4 harian 5 hari yang lalu deh Sekarang tanggal 13 Nah Jadi Kita udah potong Kalian mau liat bentuknya Ini pertama kali Gue potong model kayak gini Dan Ini pertama kali juga Bawahnya punya Namun kayak gini Jadi kita sudah menemukan Namanya Adalah Iya itu dia Namanya itu Poya Bowl Haircut Kita cari coba Ini model-modelnya Oke Jadi kurang lebih Nama modelnya ini Kita lihat Sebenarnya lucu sih Potongannya Cuma Karena Ricky Harun yang pakai Jadi bagus Begitu teman-teman Jadi potongan itu Akan bagus Ketika orangnya ganteng Enggak Enggak Lebih ke apa ya Menurut gue Orang ganteng itu Orang-orang bagus Orang apa ya Dibilangnya apa ya Bukan ganteng Orang enak dilihat Itu Untuk menjadi Orang yang enak dilihat Itu bisa dilatih Bisa dibentuk Bukan dilatih Bisa dibentuk Artinya Badannya harus bagus Terus Cara berpakaian Terus Cara bersikap Itu kalau kalian Ngebentuk itu Atau belajar itu Sampai Maksimal Itu orang pun Akan enak dilihatnya Gimanapun Potongan rambutnya Begitu Jadi Gue rasa muka ganteng itu Ya emang Ada yang terakhir ganteng Cuma orang yang Biasa-biasa aja Untuk ngebentuk Enak dilihat Itu bisa Begitu teman-teman Jadi Potongan rambutnya Yang dibikin Gans Samarik Harun ini Potongan Mangkok ya Ball cut gitu Ball high cut gitu Jadi ada French crop Kalau French crop itu Dia Nih kita lihat Kita Kita bahas sedikit Jadi potong-potongan Yang hampir sama Mangkok itu French crop juga Oh salah French high cut French crop Nih Nah Ini juga sama Cuma dia lebih Bertekstur Dan lebih Pendek lagi Hampir ke military Kita lihat disini Nih Kalau French crop Kurang lebih begini Nah buat kalian Yang mau Potongan rambut Simple Tidak pakai Apapun yang ribet-ribet Coba French crop Kalau French crop itu Depannya itu Nggak rata banget Tapi Ada yang rata Cuma dia lebih Dibikin tekstur Atau di Acak-acak gitu Nah Tuh Nah kalau Ricky Heron Nggak Ricky Heron itu Diberantakin Dikit Dan Dia depannya Rata Oh Oh iya Ini bedanya Bedanya French crop Sama ball cut Adalah Kalau ball cut Potongan mangkok Itu dia lebih Bulet Dia bikin Bentuknya Lebih bulet Polanya Nah kalau French crop Itu lebih Lebih square Dari samping sini Rata Habis ini Disininya Rata juga Jadi di samping Sininya Dibikin Sininya Lebih Square Nah kalau Ball cut Mangkok Dibagian sininya Itu kayak Mangkok aja Bulet Begitu Teman-teman Jadi buat Teman-teman Yang pengen Rambutnya Kayak Ricky Harun Potongan mangkok Bisa Maksud gue Bisa Bagus Cuman Asal Yang Menyukurnya Itu Bisa Bisa Mencocokkan Sama Muka Dan Bentuk Kepalanya Jadi Bagi gue Semua Model rambut Itu bagus Nggak ada yang jelek Cuman Gimana caranya Si tukang syukur Itu Bisa Ngelihat Bisa menganalisa Dan Mencocokkan Sama Muka Terus Tulang kepala Dan jenis rambut Begitu Jadi Nggak dipaksain Dan dia bisa Tetap Enak Dilihatnya Walaupun Kita Tidak Seganteng Ricky Harun Begitu Teman-teman Oke Opsinya Opsinya Kalau teman-teman Pengen Potongan yang Simple Kayak Ricky Harun Tapi Nggak mau Yang rata Banget Kayak gini Opsinya Adalah French crop Kalau French crop Itu Dia lebih Berantakan Pokoknya Lebih Lebih Inilah Lebih Apa ya Lebih Natural Dan Nggak Nggak Culun Buat kalian Yang mau Potongannya Simple Di tahun 2020 Nggak mau Pakai Produk Apapun Coba Potongan French crop Atau Nggak Kalau Yang Lebih Uniknya Adalah Potongan Mangkok Ricky Harun Sekian Video kali ini Buat teman-teman Nanti Gue bakal Kalian Pengen Gue bahas Siapa Silahkan Comment Nanti Bakal Gue bahas Di video Selanjutnya Karena Di tahun Ini Terus Nanti Gue bakal Collapse Collapse Sama Teman-teman Mungkin Dokter Atau Nggak Teman-teman Yang Memahami Bentuk-bentuk Atau Dia itu Salah satu Trend center Dari Rambut Itu Sendiri Begitu Teman-teman Oke Sekali lagi Buat kalian Yang mau Potong Sama Gue Silahkan Langsung Cek Instagram Gue Di Ad Haijul Disitu Ada Informasi Tentang Jadwal Cukur Alamat Cukur Dan Pricelist Dan Buat Teman-teman Yang Mau Nonton Videonya Ini Full Videonya Riki Harun Langsung Aja ke Channelnya Hanas Studio Jangan Lupa Di Subscribe Jadi Kita Dukung Agar Dunia Percukuran Di Indonesia Lebih Berkembang Terutama Di Bidang Bukan Di Bidang Terutama Di Spesialis Laki-laki Karena Selama Ini Yang Udah Berkembang Maju Dan Pesat Itu Salon Kalau Salon Dia Udah Udah Melesat Jauh Di Atas Barber Atau Potong Tempat Potong Rambut Laki-laki Begitu Teman-teman Jangan Lupa Subscribe Channelnya Hanas Studio Tonton Juga Video-videonya Disini Ada Banyak Ada Banyak Artis-artis Juga Dan Buat Teman-teman Yang Mau Beli Produk Yang Gue Pake Di Setiap Video Ataupun Yang Di Hanas Sama Yang Ada Disini Ada Hanas Powder Itu Bisa Kalian Beli Di Hedul Store Atau Engga Di Hair Nuts Professional Dia Juga Ada Store Di Tokopedia Ataupun Shopee Gue Gak Tau Ya Kalau Hair Nuts Ada Di Bukalapak Dan Lain Atau Engga Gak Tau Cuman Nanti Kalau Ada Silahkan Cek Aja Ini Hair Dust By Hair Nuts Professional Selalu Gue Pake Di Setiap Video Gue Di Setiap Gue Potong Rambut Dan Gue Pun Kadang Pake Karena Kalau Rambut Gondong Itu Gue Nggak Mau Terlalu Basah Pengen Tetap Kering Tapi Kementer Gue Pake Hair Nuts Powder Ini Oke Terima kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Sisiran Asi Sampai Will Sampai Vi Sampai Sampai Terima kasih telah menonton